Udah ada, mau tarpaheng, udah gak daik. Satu, tiga. Besar tanpa kasih sayang orang tua, ternyata masih banyak dialami oleh anak-anak yang ada di pedalaman. Salah satunya seperti anak yang ada di FLC Rockdog Mentawai. Nama saya Tresia Selakopak. Saya sekolah di SD Negeri 06 Badobang, kelas E6. Saya tinggal di Dusun Maledet Rockdog. Saya tinggal bersama nenek dan kakak saya. Anak kedua dari pasangan Bapak Martin Musalakopak dan Ibu Juliana Tasiri Guruk. Kadang dia merasa kurang beruntung dengan kehidupannya, karena ibunya telah meninggal saat dia berusia tiga bulan, dan bapaknya pergi merantau hingga sekarang belum pulang. Saya sedih karena melihat teman-teman masih mempunyai kedua orang tua mereka. Dan saya sudah lama tidak mempunyai ibu, dan bapak pergi merantau dan tidak pernah kembali. Kehadiran nenek dan kakaknya membuatnya dapat tetap bersyukur, karena masih ada yang menyayanginya dan tidak meninggalkannya. Kasih sayang orang tua tidak pernah didapatkan sejak kecil. Dia hanya bisa mengikuti alur kehidupan, yaitu bagaimana membantu nenek untuk mencari makan. Setiap hari sepulang sekolah, kegiatannya mencari bambu di hutan, lalu pergi ke ladang untuk mengambil pisang atau keladi untuk makanan mereka. Biasanya dia juga mendapatkan sagu dari tantenya. Kadang, saat dia ke hutan, dia mendapatkan sayur paku dan membawanya pulang ke rumah. Dan pada saat mau memasaknya, dia juga membutuhkan garam. Tapi karena tidak punya uang untuk membeli garam, akhirnya dia dan kakaknya mengumpulkan sedikit pinang yang jatuh di ladang milik orang lain. Kemudian mereka mengumpasnya, menjemur sampai kustut, lalu dijual ke kedai dekat rumah. Dan sekarang saya mengikuti pelajaran bimbingan bimber yang diadakan oleh guru-guru Tengah Pengharapan. Sejak dibukanya feeding and learning center di kampungnya, dia sangat senang dan semakin semangat untuk belajar. Karena dia ingin menjadi dokter di masa depan. Cita-cita saya ingin menjadi dokter. Saya menjadi dokter karena saya ingin membantu masyarakat yang sakit di sini. Dan mereka yang tidak punya uang. Dan saya ingin membanggakan nenek saya yang sudah merawat saya dari kecil. Walaupun saat ini dia masih belum yakin dapat mengejar cita-citanya itu, karena neneknya tidak punya uang untuk membiayai sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, tapi dia tetap percaya akan adanya keajaiban. Itu sebabnya dia terus belajar dengan giat hingga cita-citanya tercapai. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program sponsorship guru pedalaman di Rock Dog Mentawai. Uluran tangan kita telah memberikan harapan baru bagi anak-anak yang ada di pedalaman. Helping people live a better life.